Intro Selamat datang di channel ini Channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu Yang patut Anda ketahui Intro Siapa yang tak mengenal nama Kaharmusakar? Meski dianggap pemberontak oleh pemerintah Namun bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan Kaharmusakar adalah pahlawan pemberani yang sangat ditakuti dan disegani pada masa itu Pemberontakan yang dilakukannya membuat pemerintah pusat harus menggelar paling tidak sebelas operasi untuk melumpuhkan pergerakannya Namun bagaimana kepribadian Kaharmusakar sesungguhnya? Dalam video ini, kita akan mengungkap sisi yang jarang diketahui tentang watak Kaharmusakar Baik yang diungkapkan orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya maupun oleh Kaharmusakar sendiri Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Abdul Kaharmusakar lahir di Desa Lanipa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Maret 1921 Dalam berbagai catatan, tak ada satupun yang mengungkapkan mengenai nama asli Kaharmusakar Kecuali nama Ladomeng yang kemudian melekat pada dirinya Semasa sekolah di Solo, ia pun kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Kaharmusakar Nama ini diambil dari nama guru dan sosok yang dikaguminya bernama Profesor Kiai Haji Abdul Kaharmusakir Yang merupakan salah seorang anggota BPUPKI yang turut merumuskan piagam Jakarta Dalam bukunya berjudul Revolusi Ketatanegaraan Indonesia menuju persaudaraan manusia Kaharmusakar menjelaskan tentang arti namanya Abdul berarti hamba atau budak Kahar berarti Tuhan yang gagah perkasa Dan Musakar berarti bersifat jantan Jadi nama Abdul Kaharmusakar berarti hamba Tuhan yang bersifat jantan Di Solo, Kaharmusakar sangat aktif dalam berbagai organisasi Utamanya Pandu HW yang merupakan bagian dari Muhammadiyah Di masa revolusi, Kahar kemudian membentuk komando grup seberang Dan menggalang kekuatan dengan membebaskan tahanan yang dipenjara di Lusa Kambangan Sekitar 800 narapidana inilah yang kemudian menjadi pasukan inti Kaharmusakar Dalam berbagai pertempuran di Jawa Kendati nama Kaharmusakar begitu melegenda hingga saat ini Namun tidak banyak yang mengetahui watak Kaharmusakar sesungguhnya Lantas, seperti apa sebenarnya kepribadian Kaharmusakar? Sebagai orang yang lahir di Luwu, Kaharmusakar memang mewarisi Kepribadian orang Luwu yang terkenal berani Di mata Herman Nicholas, Vince Semual, Kaharmusakar di masa revolusi adalah kawan Seperjuangan yang baik, cerdas dan luar biasa beraninya Namun di sisi lain, menurut salah seorang pencetus permesta pada tahun 1957 ini Kaharmusakar adalah sosok yang keras kepala dan berdarah panas Dalam Memoarfin CHN Semual yang terbit pada tahun 2011 Samuel mengatakan, saya teman lama dia Saya kenal sekali wataknya, keras seperti batu Samuel mengungkapkan, ketika setuan bernama resimen Hasanuddin diubah menjadi batalion Kaharmara besar dan membuat darah panasnya naik Kaharmah bahkan menyerang Brigade 16 dan memerintahkan orang-orang yang merampas senjata Peristiwa ini juga terjadi ketika Kaharmusakar yang saat itu menjabat wakil Komandan Brigade 16 Menolak pengangkatan Letnan Kolonel Lembong Sebagai Komandan Brigade 16 menggantikan Letnan Kolonel Warau Barbara Harvey dalam bukunya Pemberontakan Kaharmusakar Dari tradisi ke DITI mengungkapkan Sekitar bulan September 1948 Kaharmusakar memerintahkan sekumpi pasukan pimpinan masput Untuk menangkap Komandan Brigade 16 Letnan Kolonel Adolf Gustav Lembong Di markas Brigade 16 di sekitar Sayidan, Yogyakarta Lembong dan stafnya kemudian dibawa ke Klaten Sebuah daerah perbatasan antara Yogyakarta dan Solo Namun berkat campur tangan Presiden Soekarno Akhirnya ketegangan ini pun meredah Letnan Kolonel Lembong dan stafnya pun dibebaskan Namun kemudian Kaharmusakar mengeluarkan instruksi Nomor 1 Garis Miring RHS Garis Miring 2 Romawi Tanda Petik 10 Romawi Garis Miring 48 Tertanggal 1 November 1948 Instruksi rahasia ini ditujukan kepada batalion-batalion di lingkungannya Untuk tidak berhubungan dengan staf kuartir 10 Jika tidak diizinkan atau atas persetujuan Kahar Tentang watak Kaharmusakar Salelahade dalam pewarta Surabaya tanggal 15 September 1951 mengungkapkan bahwa Kahar adalah seorang manusia yang selalu melakukan kehendak hatinya Kahar tak mau tunduk pada siapapun juga yang menentang kehendak hatinya Lebih lanjut Salelahade mengatakan Dahulu waktu peperangan yang kedua dengan Belanda di Jawa Tengah Kahar sering bentrok dengan komandan-komandan tentara di daerah Jawa Tengah Di daerah Yogyakarta dan Kelaten Kahar pernah bentrok dengan Letnan Kolonel Soeharto dari Brigade Mataram Hal ini terjadi karena Kahar tidak mau tunduk pada Letnan Kolonel Soeharto Tidak saja dengan Soeharto Tetapi dengan komandan-komandan yang lain Pernah pula terjadi bentrokan dengan Kahar Tentang konflik dengan Soeharto ini Juga diungkapkan Syamsuddin Raka Salah seorang ajudan Kaharmusakar Menurutnya, konflik dengan Soeharto ini memuncak Ketika peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 Dalam peristiwa pendudukan 6 jam kota Yogyakarta yang dikuasai Belanda ini Kaharmusakar mendahului melakukan serangan tanpa perintah Soeharto Soeharto pun merasa sangat tersinggung sebab Kahar tidak mematuhi perintahnya Pernyataan tentang konflik ini juga dikuatkan oleh O.G. Rohder Penulis biografi Soeharto dari prajurit sampai presiden Yang terbit pada tahun 1968 Dalam buku ini dituliskan Markas Besar Angkatan Darat mengirim perwira lain ke Makassar Yaitu Kaharmusakar Seorang bekas pejuang gerilya yang cepat naik darah kelahiran Sulawesi Selatan Kahar dianggap lebih mampu menghadapi orang kampungnya sendiri Akan tetapi, Soeharto yang telah mengenal Kaharmusakar semenjak revolusi fisik Sangat menentang keputusan Markas Besar Angkatan Darat tersebut Kaharmusakar dianggap tidak pernah memenuhi janjinya Gambaran tentang watak Kaharmusakar juga pernah diceritakan oleh Letnan Kolonel Kosasi, Kepala Stab TT7 Yang dimuat di Pewarta Surabaya tanggal 15 September 1951 Dalam pengakuannya, Kosasi melihat Bahwa Kaharmusakar adalah seorang manusia yang konsekuen Terhadap apa yang diidam-idamkannya Atau yang dicita-citakannya Apa saja yang telah diputuskan Kahar Maka ia akan melaksanakan dengan sekuat tenaganya Kahar tidak akan memandang kesulitan apa saja yang akan dihadapinya Ia akan terus berjalan dan memperjuangkan apa yang telah diputuskannya Lantas bagaimana kepribadian Kaharmusakar yang diakui sendiri dalam buku yang ditulisnya Berdasarkan beberapa buku yang ditulisnya, nampak jelas watak Kaharmusakar yang pemberani Teguh pada pendirian dan tidak suka menjadi orang yang ikut-ikutan Dalam buku revolusi ketatanegaraan Indonesia menuju persaudaraan manusia yang ditulisnya Kaharmusakar menjelaskan tentang masa kecil dan kepribadiannya Sejak masa kecil saya tidak pernah ditundukkan oleh lawan-lawan saya dalam perkelahian Dan sejak dewasa saya tidak pernah menjadi pak turut pendapat seseorang di luar ajaran Islam Kahar juga mengatakan Jangankan Soekarno dengan proklamasi 17 Agustus 1945-nya Bahkan Imam SM Kartos Wirjo dan Tengku Muhammad Daud Berow Yang keduanya saya akui sebagai pemimpin besar umat Islam bangsa Indonesia Pun saya akan tinggalkan dalam perjuangan Akan saya ingkari Bila ternyata mereka tidak mendasarkan keyakinan hidupnya Pada Al-Quran dan hadis yang syahi Berdasarkan pernyataan itu Kita dapat melihat bagaimana teguhnya pendirian Kaharmusakar terhadap apa yang diyakini kebenarannya Keberanian Kaharmusakar dalam melaksanakan apa yang diyakini kebenarannya Juga dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia Dalam buku ini Kaharmusakar menceritakan peristiwa di lapangan Ikada Saat menerobos pasukan Jepang yang mengepung mobil Soekarno Hatta Kaharmusakar mengatakan Entah Soekarno masih ingat atau sudah lupa di lapangan Ikada Jakarta Pada tanggal 19 September 1945 Pada waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta didesak oleh rakyat untuk berpidato Sekalipun puluhan ribu rakyat penduduk Jakarta Dan barisan pemuda yang ada di lapangan Ikada pada waktu itu Tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri di muka auto Bung Karno Untuk melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta Dari kepungan bayonet tentara Jepang Kecuali saya seorang biri Dengan sebila golok di tangan Dengan tekat dan nekat mengundurkan tentara Jepang Yang sudah penuh membanjiri mengelilingi Bung Karno dan Bung Hatta Dengan bayonet terhunus Wataknya yang keras dan sulit berkompromi Membuat Kaharmusakar disekani kawan dan ditakuti lawan Meski demikian Kekerasan wataknya ini Menjadi salah satu sebab Yang membuatnya harus tersisi Dari jajaran petinggi di markas besar tentara Apri Terlebih lagi Dari beberapa pejabat militer Yang berasal dari Kenil Yang sangat dibencinya Meski penuh kontroversi Namun nama Kaharmusakar Masih tetap melegenda Hingga saat ini Demikianlah urayan tentang kepribadian Kaharmusakar Baik yang dikemukakan oleh orang-orang yang pernah mengenalnya Maupun dari pernyataan yang diungkapkan oleh Kaharmusakar sendiri Lantas bagaimana kepribadian Kaharmusakar berdasarkan analisis kepribadian Yang dilakukan tim psikologi kepribadian Kodam 6 Siliwangi Yang dipimpin oleh Mayor Nim Poeno Di video selanjutnya Kita akan membongkar berkas dengan kode MAP 1 Romawi KO 1 Romawi DI Garis Miring TII Sulawesi Selatan Tenggara Tentang evaluasi psikologi Kaharmusakar Dari tahun 1964 Sampai 1965 Berkas ini tersimpan di dinas sejarah TNI Angkatan Darat Yang berada di Bandung Jika Anda menyukai video ini Jangan lupa tekan like Subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda menjadi orang pertama Yang akan mendapatkan video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini